Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gazia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial, yaitu cara melepas aki mobil yang benar. Bagaimana caranya? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai Gazia, ini adalah aki mobil dan kali ini akan saya lepas karena aki mobil ini sudah soak atau sudah tidak berfungsi lagi. Untuk melepasnya, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyiapkan peralatan untuk mengganti, yaitu kita harus menyiapkan seperti tang, kemudian obeng, dan juga kunci. Pastikan untuk menggunakan kunci yang pas. Sehingga ketika kita sudah menyiapkan alat, maka proses pekerjaan akan lebih cepat, efektif, dan kita tidak perlu untuk mondar-mandir mengambil kunci obeng ataupun tang. Kemudian langkah selanjutnya adalah matikan mesin. Ingat, matikan mesin mobil terlebih dahulu sebelum kita melakukan pelepasan aki mobil. Mengapa kita harus mematikan mobil terlebih dahulu? Karena jika mesin mobil masih menyala, maka akan mengakibatkan course lighting pada aki atau pada mobil, atau ada komponen lain yang bisa mengakibatkan course lighting. Oleh karena itu, kita harus mematikan mesin mobil terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah lepas kutub negatif terlebih dahulu. Jadi cari tanda positif dan tanda negatif. Kalau yang ini tanda positif berwarna merah, biasanya ada tanda merahnya, kemudian yang ini tanda negatif. Nah, lepas terlebih dahulu ketika kita akan melepas aki, jadi lepas kutub negatif terlebih dahulu. Ketika kita akan melepas, maka yang dilepas terlebih dahulu adalah kutub negatif terlebih dahulu. Tujuannya agar tidak terjadi course lighting pada mesin atau pada komponen mobil. Kemudian setelah kita sudah melepas kutub negatif, selanjutnya kita lepas kutub positif. Lepas kutub positif. Kemudian setelah sudah melepas kutub positif, selanjutnya adalah lepas bracket. Atau ini yang disebut bracket, di mana bracket merupakan penghubung rangka mobil dan aki mobil. Jadi lepas bracket terlebih dahulu, kemudian baru kita angkat aki mobil yang akan kita ganti atau akan kita lepas. Jadi seperti itu cara melepas aki mobil yang baik dan benar. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih, salam berraigasi ya.